halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya muhammad soleh kali ini kali ini saya akan membagikan tips memandikan burung lobet burung lobet jinak burung lobet maaf maaf burung lobet giras terus menjinakkan dengan mudah jadi seperti ini cekidot ini burungnya jadi burung ini satu pasang yang cowoknya itu ini yang cowoknya dulu burungnya ini biasanya buat lomba terus akhirnya rewel dijadikan satu dan sekarang di rumah saya saya bisa yang itu yang cowok itu sudah punya suara minor dulunya soalnya diobat juga terus ini yang cewek ini yang biasa vektor ini jadi burung ini sangat giras sangat giras terus saya masukkan sangkar kecil ini biar enggak terlalu gerak kemana-mana terus saya terapi mandinya seperti ini seperti ini seperti ini saya mandikan saya mandikan ini jadi dibagang seperti ini setiap saya biasanya pagi dan sore hari seperti ini ya usahakan seperti biasanya megangnya seperti ini dua jari ini ya biar nanti kalau agak renggang nanti digigit kayak saya tadi jadi seperti ini dan biar enggak masuk di hidung sama mata jadi seperti ini ya kita spray lembut ini sayapnya 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 dibuka seperti ini ini kita semprot ini juga seperti ini jadi kalau sudah basah basah kuyuk seperti ini nah ini kita lepaskan kita tes kita tes dia itu terbang atau mau ke sangkarnya oke kita ulang ya oke kita ulang ya oke oke kita ulang ya oke kita ulang ya Kita jemur Kita jemur Jadi Pilihannya ada dua Jadi pilihannya ada dua Satu Habis dimandikan Kuyup Setelah di jemur Baru di jemur Yang kedua Kalau saya biasanya saya jemur Tapi itu enggak lama Nanti kalau sudah kering Saya angin-anginkan Habis itu nanti Kita pasang pakan dan minumnya Sudah itu terus dikerodong Tapi nunggu habis di jemur Nunggu dingin dulu Habis itu kalau dia sudah Didih-didih Sudah santai Baru dimasukkan dikerodong Oke Sekian video dari saya Tetap semangat Rawat burung rusak-rusak Enggak apa-apa Rawat burung enggak bunyi Enggak apa-apa Yang penting Burungnya sehat Kita kalem-kalem Kita rawat Kita cetak Kita poles Baru nanti dicoba digantangkan Lain kali Saya akan Nge-vlog Di gantangan Sekarang Masih jarang gantang Masih kerja di pabrik Jadi ini semua Cuma perawatan-perawatan aja Ini saya biasanya gantang Pake ini Ini juga Jadi Tetap semangat Kawan-kawan Terima kasih Sudah menonton Channel M Soleh PP Tunggu Rono Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Sampai jumpa